Pahagian Ustadz yang selalu memberikan ujungan anak ini Pak Ren bawa pertamina gas berjarah Ini terjadi karena memang difasilitasi oleh Pahagian Ustadz yang selalu memberikan ujungan anak ini Pak Ren bawa pertamina gas berjarah Pahagian Ustadz yang melihat potensi yang ada mudah-mudahan ini segera bisa ditindaklanjuti Karena memang ini sudah dari tahun 80-an Kami dari PGN, saya Pak Ustadz dan tim hadir di Kecil Junjung Berkat dorongan dari Pak Andrius Yadi untuk bisa bersama-sama meningkatkan diskusi yang sudah pernah dilakukan di Jakarta Ada satu potensi sumur atau sumur gas dituju Karena kami adalah pusat gas negara Harapan kami, kami bisa bekerja sama Khususnya dengan K3S Milik daripada atau pengelola daripada sumur ini Dan tentunya bersinergi dengan Kabupaten Sidi Junjung Insya Allah secepatnya Dan harapan ini kami tentunya tetap minta dukungan Serta support daripada Pak Andrius Sebagai, tadi disampaikan untuk duta besarnya Sumatera Barat Hari ini adalah langkah lanjutan dari pertemuan pemintah Kabupaten Sidi Junjung Yang bertemu di Jakarta Dan alhamdulillah hari ini tim PGN sudah datang Sudah meninjau dan mendapatkan data dari pemerintah Kabupaten Sidi Junjung maupun dari K3S Dan insya Allah ini akan kita lanjutin Nah kalau ini bisa dijalankan Otomatis ini pertama akan menambah PAD di Kabupaten Sidi Junjung Yang sekarang APB di Kabupaten Sidi Junjung hanya 1 triliun Mudah-mudahan bisa jadi 2 triliun per tahun Lalu yang kedua Kalau ini berjalan otomatis PGN akan investasi hampir 40-50 juta dolar Untuk membangun yang namanya Liquid Function Plan Itu otomatis nanti akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Sidi Junjung Jadi mohon doanya, mohon dukungannya ini bisa kita eksekusi Harapan kita Pak Aryo dan Pak Hucan jajaran PGN Segera duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Sidi Junjung dan juga K3S, RBB Agar harapan masyarakat Sidi Junjung bisa terwujud Terima kasih telah menonton!